Pemirsa dalam rangka disnatalis ke-68 Universitas Sarjana Wiata Taman Siswa UST Yogyakarta melaunching konversi mobil dan motor listrik. Kegiatan ini bekerjasama dengan SMK Pusat Keunggulan Taman Siswa Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat. Rangkaian Bias Natalis Universitas Sarjana Wiata Taman Siswa UST Yogyakarta digelar begitu meriah. Acara diawali dengan sejumlah lomba di antaranya speech contest, panem bromo, dan UST Expo. Selain lomba digelar pula kegiatan pasar lawasan Mataram di area Selasar Gedung Pusat UST Yogyakarta dan jalan sehat yang diikuti sipitas akademika, keluarga besar UST, hingga masyarakat umum. Sebagai puncaknya, PUST Yogyakarta bekerjasama dengan SMK Pusat Keunggulan Taman Siswa Ranca Ekek, Bandung melaunching inovasi konversi mobil dan motor listrik yang ramah lingkungan. Untuk Dias Natalis yang ke-68 UST ini, ke depannya UST makin maju, makin berkembang, dan kita bisa bekerjasama dengan semua pihak, khususnya dengan Taman Siswa. Kami utamakan memang dengan Taman Siswa. Kami menggandeng berdua bekerjasama untuk mewujudkan konversi mobil listrik dan sepeda motor listrik. Konversi mobil listrik ini memang jarang sekali kita mengikuti dari Permit Perhub nomor 15 tahun 2022. Jadi insya Allah nanti kita juga akan segera, karena kita sudah bekerjasama dengan berbagai industri besar, yaitu dari Toyota, dari Isuzu, dari Daju, dan sebagainya. Termasuk perguruan tinggi, salah satunya yang kita gandeng adalah dari UST, karena kami dari Taman Siswa tentunya kita harus membasarkan nama besar Taman Siswa itu. Mobil ini telah didesain untuk dapat menempuh jarak hingga 150 km, dan memiliki kecepatan maksimum 90 km per jam. Selain mobil listrik, motor listrik juga telah didesain yang dapat menempuh jarak 50 km, dengan kecepatan maksimum 80 km per jam. Jadi pada prinsipnya, dengan adanya inovasi mobil listrik, motor listrik yang dikonversi dari keluarga besar Taman Siswa, yang mana di sini tadi sudah disebutkan Pak Kepala Sekolah SMK Ranca Ekek, ini sebagai tim ketuanya gitu ya dalam konversi ini. Nah harapannya ke depan dengan inovasi ini, selain men-support pendidikan yang ada di UST, kita juga mempunyai alternatif income yang di luar pendidikan gitu ya. Ya harapan kami dengan Dias Natalis UST ke-68, UST semakin maju terobosan-terobosan tidak hanya untuk inovasi bidang pendidikan, tapi yang terbaru ini adalah inovasi untuk ikut mengembangkan mobil listrik, bekerja sama dengan SMK Ranca Ekek, Taman Siswa, dan ini menjadi suatu terobosan yang baru untuk memajukan tidak hanya UST, tetapi Taman Siswa yang ada di Indonesia. Terima kasih, salam. Diharapkan mobil dan motor listrik ini bisa menjadi terobosan yang berguna dan dijangkau oleh masyarakat luas. Selain dapat mendukung pendidikan, juga dapat menjadi alternatif pemasukan kampus dan membuat perguruan tinggi ini unggul dan lebih baik ke depannya. Dari Yogyakarta, Tim Liputan INews melaporkan.